Halo, selamat datang kembali di kreatif youtube channel Terus, sebelum kita lanjut lebih dalam lagi Kita peringatin kalau video ini bakal banyak spoiler Jadi kalau lo belum nonton Green Mile Mendingan nonton dulu film Green Mile Terus balik lagi ke nonton video ini Ya, pokoknya jangan tonton video ini sebelum kalian nonton filmnya Ya, banyak spoiler Terus, Green Mile ini nih, guys nih Ceritanya tentang apa nih? Film ini tuh, background ceritanya itu kehidupan di penjara Penjara ya? Penjara yang khusus Napi yang mau dihukum mati Oh gitu, Green Mile sendiri tuh nama penjaranya ya? Oh iya, Green Mile tuh julukan penjaranya itu Blok-blok-blok, salah satu blok di penjara itu Terus, di sini ada sesuatu apa nih yang menarik nih? Nih, yang menarik di film ini tuh Ada unsur selain kehidupan Napi Juga ada unsur supranatural Supranaturalnya ya? Iya, yang bikin bagus tuh supranaturalnya di sini Tapi supranaturalnya gimana? Kita bakal panjang, ceritanya ini nonton sendiri aja ya Wah, yang menarik lah Itu menarik lah ada unsur supranaturalnya Oke, tadi kita bahas highlight-nya Sekarang kita bahas ke pros nih Atau apa aja yang bagus dari film ini Yang pertama apa nih, guys? Nih, ya pinternya si Frank Darburn ini Dia tuh ngangkat isu rasisme Di dalam film ini Soalnya si salah satu tokoh yang dijadiin Napi di sini Itu tokoh kulit hitam Terus juga dia kayak diduga melakukan pembunuhan ya? Hanya karena berdasarkan kulitnya hitam Gara-gara kulitnya hitam Kulit hitam perawakan gede Langsung dijudge sebagai pembunuh Pembunuh, padahal realitanya gimana ya? Tonton sendiri Yang kedua di film ini yang bagus itu eksplorasi sutradaranya Itu si Frank Darburn itu bagus banget Si sutradaranya mengeksplorasi satu tokoh itu Dia eksplorasi beneran tuh, guys Dari kehidupannya masih kecilnya Masih pacarannya Dulu gimana Gimana sekolahnya Dan lain-lain di eksplorasi mendalam Iya, ini tuh hebatnya si Frank Darburn Dengan durasi film yang tiga jam Yang otabenya itu film yang cukup lama Tapi dia tuh bikin kita Fokus ke penokohan karakternya itu Iya, kita jadi lebih kenal dulu di dalam ya Gak langsung kecerita Mungkin kalau kecerita doang Bisa lah, gak nyampe tiga jam ya Terus yang ketiga yang bagus di film ini Banyak konflik-konflik sampingan Tapi saling relate satu sama lain Iya, bener-bener banget nih Konflik-konflik yang di dalam penjara itu Antara satu sampai yang lain Sampai akhirnya di ending film pun Ini relate banget Masih saling berkoneksi Satu sama lain masih ada hubungannya Iya, bener banget, bener banget Terus kita masukin ke segmen Yaitu yang kontra di film ini Apa saja yang menurut kita Kurang pas, kurang enak di film ini Itu kita menemukan cuma satu sih Apa ini guys? Iya ini, kontranya tuh susah ya Emang filmnya tuh bagus Bagus banget ya Bagus banget Mungkin buat sebagian orang doang Film ini agak ngebosenin Soalnya durasinya panjang Terus gak ada action Gak ada action Gak ada action Biasanya orang suka action Iya Tapi buat orang yang emang bener-bener nyari cerita Itu ini film bagus banget Recommended banget Kalau lo ngasih nilai berapa nih? Dari 1 sampai 10 Kalau menurut gue ini hampir sempurna nih 9 lah boleh lah Sama lah 9 lah Soalnya bagus banget Dari awal kita digiring Sampai endingnya tuh nyentuh banget lah Oh iya Satu lagi nih Film ini dijuluki film When the Men Cried Sampai cowok-cowok yang maco aja nangis Gara-gara ini Ada yang film lain When Women Cried Itu Titanic ya Jadi film yang menyentuh hati Tapi masih ada miny-minyinya Kalau Titanic Tapi kalau ini Menyentuh hati bagi cowok-cowok Tapi masih maco ya Masih dimukus maco Nangisnya tuh nangis maco Air mata air mata maco Air mata maco Air matanya keker-keker gede-gede Ya gitu Oke gitu aja review kita tentang Green Mail kali ini Kalau lo suka video ini Jangan lupa di like Di share ke semua social media Terus komen kalau ada lo masukan tentang Film apalagi yang buat di review ya gitu Kalau lo ada saran mau film apa aja Yang mau kita review Mau film baru Mau film lama Kayak di Green Bank 99 Kita review Lo komen aja di bawah Di comment section Terus kalau lo suka video-video kami Jangan lupa di subscribe channel kami Oke Oke ketemu lagi di video berikutnya Dadah Dadah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax